Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terjadi kesalahan dalam adab kita. Sehingga bukan hanya kita belajar adab yang ada di kitab. tapi juga kita menegur ketika terjadi kesalahan yang sering kita lakukan. maka kata Allah, berikanlah peringatan fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Apa itu? yang pertama, yang pertama, diusahakan pekan depan ketika kajian kita lagi, tidak ada lagi yang mengulang. yang pertama, berkaitan dengan iqamah. Adab seorang muslim ketika mendengarkan iqamah, maka hendaklah bersiap-siap untuk sholat. di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, La takumu hatta tarauni. Janganlah kalian berdiri sampai melihat Nabi datang. Atau bahasa kita, janganlah makmum berdiri sampai imamnya keluar. Imamnya berada di posisinya. Dan ini berlaku bagi orang yang sudah duduk. Adapun orang yang memang belum duduk, maka Allah Ta'ala alam dipersilahkan. Artinya mungkin ada jamaah, teman-teman yang belum sempat duduk, atau belum sempat untuk sholat sunnah, kemudian dia berdiri menunggu imam. Kan tapi, kejadian ini pernah terjadi di ulama kita, saya lupa namanya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas, atau Syekh Saleh Al Fawzan. Saya lupa. Beliau lebih memilih pendapat untuk duduk. Meskipun tidak sempat sholat sunnah, berdasarkan hadis ini. Ada larangan yang tegas, jangan berdiri sampai imam datang. Dan artinya apa? Ketika imam sudah datang, maka kita bersiap-siap untuk, untuk apa? Untuk berdiri sholat. Tadi Ustaz lihat, Masya Allah. Masih sibuk ngatur-ngatur sahab. Masih, Subhanallah. Kalau santri saja begitu, bagaimana dengan yang tidak santri? Kita 24 jam belajar di sini. 5 kali sholat berjamaah. Tapi begitu adab kita kepada Allah, bagaimana kita dapat ilmu? Dari jam berapa ke sini? Jam 6. Di masjid dari jam. Nunggu apa? Nunggu sholat. Ternyata setelah datang waktu sholat, kita berlehah-lehah. Ibaratnya kita nunggu bus. Ini bus. Kita sudah berjam-jam nunggu bus. Sudah datang bus. Kita santai-santai. Berangkat ini bus. Ya. Jadi ketika imam sudah berdiri di posisinya sebagai imam, maka siap-siap kita. Jadi khilaf para ulama, kapan makmum itu berdiri. Ada yang mengatakan ketika Hayya ala sholah. Ada yang mengatakan ketika Kode kau mati sholah. Ada yang mengatakan setelah selesai eqamah. Namun ada juga yang mengatakan boleh berdiri yang jelas ketika imamnya keluar. Kalau kita, di tempat kita imamnya keluar untuk sholat, beda ya kalau masjid-masjid yang lain, memang imamnya di situ. Sama dengan kita. Tapi kalau imam kita, sholatnya di dalam, dia keluar memang untuk sholat. Maka ketika kita melihat imam ya sudah, berdiri saja. Karena kita banyak, jemaah kita rame, ngatur shafnya juga sulit. Bisa lihat kalau sholat zuhur itu subhanallah. Udah mau ruku, baru dia takbir. Udah mau ruku, baru takbir. Itu pun masih geser-geser. capek kita tidur di sini, makan di sini, jauh dari orang tua, ternyata ibadah kita seperti itu. Bisa dipahami? Ini tidak bisa, tidak usah kita ulangi lagi. Jadi kalau bisa, mulai nanti isya dan seterusnya, tidak kita ulangi lagi. Poin yang kedua, ketika tadi ikomah, sebagian teman-teman, lempar buku. Iya enggak? Lempar buku. Taruhnya bukunya di depan. Di kitab ini ada pembahasan bagaimana adab dengan kitab. Jadi ada pembahasan adab dengan ilmu, adab dengan guru, dan adab dengan kitab, serta adab berinteraksi di komunitas penuntut ilmu. Nanti kita bahas di sini ada lima poin apa isi kitab ini. Diantaranya ada adab bagaimana dengan kitab. Jadi Ustadz ngajar di sini, di kampus. Jadi ketika Ustadz ngajar, pakai catatan ketika kajian. Catatan seperti ini. Atau ketika catatan di kelas. Jadi itu yang kita pakai untuk mengajar. Kalaulah kita tidak beradab dengan catatan ini, hilang. Kebanyakan kita kan pegang buku kalau ujian. Setelah ujian bukunya taruh di jendela, kita tinggal di masjid, tinggal di kamar mandi, tidak peduli lagi kita. Lagi catatan kita. Subhanallah. Maka itu juga akan kita pelajari nanti di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Muhammadahillam. Al-Munazal wa'alayhi fi dhikr hakim Wa inna ka la ala khulukin azim Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram Jiwaruhu fi dharin na'im Amma ba'du Fa inna min aham ma Yubadiru bihi l-labi Sharaqa shababuhu Wa yada abu nafsahu Fi tahsilihi wa iktisabihi Husnul adab Al-Ladhi shahidah shara'u Walaklu bi fadlihi Wa attafakati al-arau wa al-alsinatu Wa ala shukri ahlihi Wa inna ahaq al-nas Bi-hadihi khaslati Khaslati al-jamilati Wa awlaahum Bi-hiyazati Hadihi martabati al-jalilati Ahli al-alim Ahli al-alim Al-adhi najallu bihi Dharwata al-majdi wa s-anai Wa ahrazu bihi Qasabati s-sabqi Ila warasat al-anbiya Li-i-lmihim Bima karimi akhlaqin nabiyi Sallallahu alaihi wa sallam Wa adabihi wa husni Siratil a'immatil at-hari Min ahli baytihi Wa ashabihi Wa bima kana alaihi A'immatu ulama'i salafi Wa qtadabi Bi-hadi Bi-hadi'ihim Fihi masyayikhul khalafi Barakallah Ahibati filah Rahimani wa rahimakumullah Kita membaca kitab Tadkirotus sami Tadkirotus sami Wal mutakallim Fi adabil alim Wal mutakallim Kalau ringkasnya Kitab Tadkirotus sami Udah Tadkirotus sami Dan diantara adab penuntut ilmu Kita harus tahu Apa yang kita pelajari Dan apa kitabnya Sama seperti kita mendengarkan cerama Kita mendengarkan cerama Kita juga harus tahu Temanya apa Pembahasannya apa Jangan sampai kita sudah duduk lama Kita tidak tahu ini kemana arah pembicaraan Adab yang berikutnya adalah Kita harus mengetahui Siapa pembicaranya Harus tahu Siapa yang berbicara di depan Begitu pula ketika kita belajar Membaca buku Kita harus tahu apa Judul bukunya Dan Penulisnya Penulisnya Asyikh al-allamah Qadil Qudha Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Ya silahkan Abu Abdillah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Ibn Jemaah Al-Qinani Al-Shafi'i Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim 交 Abu Abdillah ini kunyah Kunyah itu Abu atau Ibnu atau Ummu Abu Abdillah Atau Ibnu Omar Dan ini disunahkan Kemudian Muhammad Berarti disini namanya Muhammad Orang Arab Namanya panjang bukan namanya yang panjang Itu apa? Binnya, nasabnya Karena termasuk Adab seorang muslim Dengan keluarganya Mengetahui nasab Nasab itu yang ada Garis keturunan dengan kita Paling tidak kita harus mengetahui Lima orang ke atas Ayah kita, kakek kita Ayahnya lagi, ayahnya lagi Dan itu mereka harus kita sambung Silaturahim Dan biasanya orang Arab itu Namanya hanya satu suku kata saja Muhammad saja Masmuk Ali Khalidi Khalidi nama ayah Biasanya orang Arab Nama kedua itu nama orang tuanya Maka di kita Karena Beda tradisi kita Beda catatan kita Kalau mau umroh itu harus Tiga suku kata Ini Ali Khalidi Baru dua Harus masukkan nama ayahnya Satu bin Bin Solehin Perbaiki lagi Ininya Harus datang lagi ke Kemenang Untuk memperbaiki Paspornya Artinya Kita Tiga atau dua suku kata Karena ada faktor kebutuhan Tapi bisa kita gabungkan ini Dengan cara Kita masukkan nama orang tua kita Di nama kita Jadi ustad Nama anak-anak ustad Rata-rata ada Mustafa-nya di ujung Berarti ada nama ayahnya di sana Tapi tetap tiga suku kata Karena faktor yang tadi Di sini Mualif Rahimahullahu ta'ala Mengawali Kitab beliau Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Dan ini adab Dalam penulisan Jadi antum Yang mau nulis Nanti setiap kali kajian Tulis Atasnya Bismillahirrahmanirrahim Papan tulis nanti juga Kalau bisa di atas itu Bismillahirrahmanirrahim Dipermanenkan Adab apa? Adab dalam menulis Dengan Bismillahirrahmanirrahim Sebagaimana Surat Nabi Sulaiman Kepada siapa? Ratu? Naam Innahu Min Sulaimana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Berarti ada berapa Bismillah Dalam Al-Quran Surat Dalam Al-Quran 114 Bismillah Dalam Al-Quran Ada 114 Karena ada Satu surat Yang tidak pakai Bismillah Surat Baru'ah Atau surat Tawbah Kurang satu Tapi ada di satu surat Dua kali Bismillah Satu di awal surat Kemudian di dalam ayat Yaitu surat An-Namal Surat An-Namal ini Menceritakan tentang Kisah Nabi Sulaiman Dia bisa memahami Pembicaraan Hewan Dia bisa Mengadakan Sayembara Bisa menaklukkan Ratu Belkis Yang ada di Yaman Jauh Dari Syam Ke Yaman Naam Ada pun Chat WA Messenger DM Instagram Atau yang lainnya Apabila Berbentuk Informasi Maka kita Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Kan tapi Apabila Berbentuk Percakapan Maka diawali Dengan Assalamualaikum Jadi Assalamualaikum Umi sehat Umi Alhamdulillah Waalaikumsalam Umi sehat Tapi kalau Berbentuk Informasi Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini Saya menyatakan Saya Mundur Misalnya Dengan ini Saya menyatakan Saya Menerima Atau Informasi Yang lain Bisa dipahami Ada pun Percakapan Dua arah Maka diawali Dengan Salam Naam Saya disini Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Kaulal Masannifu Rahimallah Alhamdulillahi Albarri Rahim Alwasi Alalim Dilfadlil Adin Wa afdal Salatu Atamu Taslim Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Karim Jadi Tidak semua Ustaz terjemahkan Karena tidak semuanya Punya kitab Poin-poin Penting Saja Disini Ada Ucapan Sayyidina Bolehkah Mengucapkan Sayyidina Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maka Sebagian orang Tidak memahami Ini Ucapan Sayyidina Tambahan Sayyidina Dalam Salawat Ibrahimiyah Itu Tidak ada Ketika Dalam Salat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Salli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Tambahan Sayyidina Ini Di Dalam Salat Tidak Ada Jadi Bagaimana Cukup Dengan Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Apakah Tidak Sopan Tidak Bagaimana Nasnya Maka Kita Ucapkan Seperti Itu Ada Pun Di Luar Salat Yang Main Nanti Nanti Ustaz Panggil Suruh Baca Nanti Ini Tidak Mudah Baca Apalagi Tidak Ada Harokat Tulisan Abang Ini Bisa Nanti Sampai Ke Level Ini Kalau Kita Dengarkan Ustaz Beradab Dengan Gurunya Kita Sampai Ke Level Seperti Abang Tadi Baca Kitab Gundul Tidak Ada Harokat Sama Di Luar Salat Maka Insyaallah Tidak Ada Masalah Kita Mengucapkan Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Wa Maulana Muhammad Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ada Pun Di Dalam Salat Itu Yang Perlu Kita Karena Nabi Salli Katakan Salat Bagaimana Tata Cara Nabi Salat Apa Yang Sudah Diajarkan Nabi Cukup Bagi Kita Tidak Perlu Menambah Karena Sunnah Nabi Sunnah Sunnah Nabi Belum Tentu Bisa Kita Kerjakan Apalagi Kita Menambah Sesuatu Yang Tidak Dikerjakan Nabi Kedua Ketika Kita Membuat Sesuatu Dalam Agama Nisaya Sunnah Itu Akan Hilang Kalaulah Sunnah Dilakukan Dengan Maksimal Belum Tentu Kita Mampu Kenapa Kita Harus Melakukan Sesuatu Yang Tidak Dianjurkan Sesuatu Yang Tidak Dicontohkan Kedua Kalau Kita Melakukan Sesuatu Yang Tidak Dicontohkan Maka Yang Dicontohkan Akan Hilang Dengan Sendirinya Sunnah Sunnah Nabi Akan Contoh Membaca Surat Yasin Di Malam Jumat Para Ulama Menjelaskan Ini Hadisnya Do'if Atau Sebagian Lain Mengatakan Hadisnya Mauduk Karena Disana Ada Rawi Yang Kedhab Sungguhnya Bagi Al-Quran Segala Sesuatu Itu Qalban Wa inna Likulli Syai'in Qalban Wa inna Qalbal Quran Yasin Atau Sebagaimana Tertera Dalam Hadis Sebagian Ulama Mengatakan Hadis-hadis Kentang Keutamaan Surat Yasin Apalagi Di Malam Jumat Itu Do'if Atau Mauduk Ternyata Ada Hadis Yang Lain Yang Lebih Tinggi Derajatnya Yaitu Hadis Tentang Surat Al-Kahfi Akan Diberikan Cahaya Diantara Dua Jumat Itu Pun Ulama Berselisih Pendapat Tentang Apakah Hadis Hassan Atau Do'if Ini Tidak Sampai Kederajat Mauduk Palsu Tadi Maka Ketika Kita Hidupkan Yang Ini Maka Sunnah Yang Ini Akan Hilang Ketika Kita Hidupkan Sesuatu Yang Tidak Diajarkan Nabi Maka Sesuatu Yang Diajarkan Nabi Maka Akan Dianggap Asing Akan Sendirinya 6 Al-Munazzal Alayhi Fi Zikril Hakim Di Awal Kitab Adab Ini Beliau Menyebutkan Di Dalam Ayat Al-Quran Dan Ini Menjadi Patokan Dan Landasan Utama Seseorang Dalam Berbicara Jadi Di Adabnya Kita Ketika Mengawali Pembicaraan Alhamdulillah Memuji Allah Memuji Berselawat Kepada Rasulullah Dan Diawali Dengan Al-Quran Tergantung Tema Pembahasan Kita Kalau Tema Pembahasan Kita Tentang Menuntut Ilmu Maka Kita Awali Dalam Tentang Fadilah Menuntut Ilmu Dan Itu Kita Jumpai Di Masjid Di Luar Sana Kita Bisa Mendapati Apa Pembahasan Imam Ini Ketika Mukaddimah Mendengar Kata-kata Ustaz Kita Akan Mengetahui Tema Pembahasan Khotib Ini Ketika Mukaddimah Ayat Apa Yang Dia Baca Berarti Itulah Pembahasan Dia Dan Dan Sangat Bagus Sekali Dalam Pembicaraan Kita Awali Dengan Ayat Al-Quran Dengan Hadis Nabi Sallam Dan Disini Beliau Mengawali Dengan Ayat Al-Quran Wa Innaka La Ala Khulukin Azim Dan Sesungguhnya Engkau Wahai Muhammad Berada Pada Akhlak Yang Mulia Ketika Beliau Berselawan Kepada Nabi Sallam Beliau Menjubutkan Ayat Al-Quran Yang Menjubutkan Nabi Sallam Adalah Manusia Yang Paling Sempurna Akhlak Aisyah Ibunda Kita Mengatakan Kan Akhlak Nabi Al-Quran Sudah Ustaz Jelaskan Kemarin Akhlak Nabi Al-Quran Apa Maksudnya Fadol Man Yujib Akhlak Nabi Kata Ibunda Aisyah Al-Quran Apa Maksud Akhlak Nabi Itu Al-Quran Itu Harus Buka Kitab Hadis Lagi Itu Harus Baca Syarah Para Ulama Lagi Lama Bacanya Itu Sementara Dengan Kita Dengar Kajian Satu Jam Kita Sudah Bisa Menganalisa Semua Tinggal Terima Bersih Makanya Di Antara Adab Penuntut Ilmu Itu Kalau Kajian Jangan Main Main Dengarkan Ustaz Buku Ini Pembahasannya Hanya Satu Pembahasan Adab Menuntut Ilmu Paham Kita Dengar Kajian Ustaz Siapapun Ustaz Itu Berbicara Panjang Lebar Bukan Hanya Tema Yang Ada Di Mejanya Dia Berbicara Tentang Tauhid Dia Berbicara Tentang Ini Dia Menukil Perkataan Ulama Dari Sana Sini Menganalisa Dihidangkan Kepada Kita Tidak Mau Kita Ambil Hidangan Itu Seperti Kalau Skripsi Kalau S1 Skripsi Capek kan Skripsi Berapa Lama Bikin Skripsi Bikin Bahas Bikin Tugas Sekian Semester Misalnya Biaya Yang Dikeluarkan Waktu Yang Dihabiskan Belum Fikiran Segala Macam Sekarang Dihidangkan Kepada Kita Dalam Waktu 10 15 Menit Usaha Mereka Ini Dihidangkan Kepada Kita Hanya Dalam Waktu Yang Singkat Rugi Kalau Kita Tidak Ambil Faham Jangan Nilai Yang 10 Menit Jangan Nilai Masya Allah Ini Sebagian Orang Mengatakan Enak Jadi Ustadz Ceramah Sebentar Dapat Amplop Ceramah Sebentar Hanya 10 Menit 15 Menit Paling Lama Setengah Jam Bisa Masya Allah Kami Kerja Dari Pagi Sampai Pagi Jawabannya Mudah Coba Gantian Coba Baca Yang Tadi Coba Sebutkan Apa Yang Disebutkan Ustadz Satu Kedua 10 Menit Bukan 10 Menit Dia Menghabiskan 6 Tahun Di Pondok Paling Tidak Kuliah Paling Tidak Ini Anak Boarding Belum Tentu Dia Sabar Kelas 3 SMP Keluar Ini Dia Harus Menghabiskan Waktu Harus Menghafal Harus Menganalisa Harus Paham Jadi Apa Yang Ada 10 Menit Setengah Jam Satu Jam Itu Sudah Hasil Para Ustadz Kita Mantelaah Maka Dihidangkan Kepada Kita Ustadz Kita Ustadz Abdul Hakim Jakarta Jakarta Belum Belum Kajian Sahih Bukhari Fathul Bari Belum Masuk Perpustakaan Kajian Belum Hanya Sekali Dalam Sepekan Ketika Itu Belum Masuk Perpustakaan Belum Membahas Untuk Kajian Pekan Depan Setiap Hari Belum Membahas Untuk Mempersiapkan Kajian Di Malam Di Malam Ahad lihat bagaimana beliau menghabiskan waktu kemudian dihidangkan kepada kita satu jam dua jam tidak kita terima itu malah main main amma ba'ad amma ba'ad itu biasanya disebutkan ketika salawat ketika puji-pujian kemudian masuk kepada pembahasan inti pembahasannya apa sesungguhnya perkara pertama yang harus diusahakan seorang yang labib labib itu apa orang yang punya ini jadi tidak usah marah kita kalau dibilang tidak ada memang otak bahasa labib itu lub lub itu apa artinya otak dan Allah di dalam Al-Quran sering mengatakan otak afalah ta'akilun apakah kalian tidak berotak kalau bahasa kita apakah kalian tidak berfikir di ayat yang lain Allah katakan mereka punya hati tapi tidak bisa menganalisa maka tidak juga dianggap apa beda kita dengan hewan Allah berikan kepada kita akal otak menganalisa tapi kita tidak gunakan maka tidak ada beda kita dengan hewan bahkan Allah katakan bahkan Allah katakan mereka seperti hewan ternak bahkan lebih parah jadi perkara pertama yang harus diusahakan orang yang memiliki akal waktu mudanya dia berusaha menghabiskan waktunya yaitu untuk menggapai adab yang mulia orang yang berakal orang yang habiskan waktu mudanya orang yang cerdas perkara pertama yang harus diupayakan adalah berusaha menggapai adab yang mulia yang mana adab itu syahidah syar'u wal-aqlu bifadlih sepakat syariat dalil akal logika manusia bahwasannya wattafaqatil arak wal-alsinatu ala syukri ahli sepakat syariat logika analisa manusia bahwasannya akal adab dan akhlak yang mulia itu sesuatu yang sangat diharapkan preman bandit dia tidak akan mau berteman dengan orang jahat bagaimanapun dia jahat dia tidak akan nyaman berteman dengan orang jahat bagaimanapun dia jahat dia tetap mencari pasangan yang baik lihat bagaimana kalau orang itu memiliki akal sehat dia tidak akan mau berteman dengan orang yang tidak baik karena dia pun akan terzolimi nantinya meskipun dia jahat ini akal namanya sepakat dalil-dalil syariat juga menjelaskan pentingnya kita memiliki akhlak yang mulia maka orang pertama yang harus dan layak untuk memiliki akhlak mulia adalah ahlul ilmi para santri para mahasiswa agama para orang-orang yang mengaku dirinya sudah hijrah sudah ngaji mereka lah orang-orang yang paling berhak untuk mengklaim kami belajar adab karena hijrah itu bukan penampilan hijrah itu bukan pakaian apa ciri-ciri orang hijrah kalau sudah pakai jubah apa ciri-ciri santri pondok kalau sudah pakai sarung pakai jubah tidak banyak santri-santri yang masya Allah pakai jubah kalau disini mungkin tidak di tempat lain pakai jubah tapi merokok pakai jubah tapi merokok pakai jubah tapi gonceng cewek juga Antum gonceng cewek juga abang ini gonceng cewek tapi istrinya Antum sudah punya istri Antum Antum tidak pernah gonceng cewek gonceng ibu itu kan cewek ibu itu adik naam maka orang yang pertama yang paling berhak memiliki adab dan akhlak yang boleh adalah orang yang mengklaim dirinya belajar agama siapapun dia santri kah mahasiswa kah orang yang sudah hijrah kah orang yang ingin bertobat kah maka dia harus memiliki adab dan ustad punya analisa kecil-kecilan riset lah orang kalau hijrah tidak belajar agama tidak belajar adab sebentar keluar dari penjara misalnya taubat dia tapi tidak belajar agama maka maka lebih jago daripada sebelumnya dulu malingnya motor besok malingnya mobil dulu malingnya sekian miliar besok sekian triliun maka orang yang mengaku sudah hijrah wajib bagi dia belajar agama dan belajar adab karena kalau tidak ada dua hal ini tidak lama kenapa karena Allah akan uji setiap orang yang mengaku sudah hijrah pasti akan Allah uji dari ekonomi dulu kaya sekarang bangkrut dulu pegawai bank sekarang jualan bakso bakar misalnya keluarga juga akan diuji dulu kita masya Allah diagung-agungkan duduk paling depan sekarang duduknya di pojokan seperti sapu sapu kan di pojok taruhnya jadi tukang cuci tukang sapu tukang masak sekian banyak cobaan maka orang yang tidak hijrah orang yang hijrah yang tidak belajar agama dan tidak belajar adab maka sebentar karena anda akan sanggup menghadapi yang beginian Allah sudah katakan apakah manusia mengiram mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami santri kami penuntut ilmu agama kami hafal Quran kami sudah mahasiswa kami sudah hijrah wahum layuftanun tapi Allah belum menguji mereka tidak akan bisa kita kalau sudah masuk di sini pasti ada ujian dan Allah katakan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka kelihatan siapa yang hijrahnya jujur siapa yang kepondok ini karena keinginan sendiri dan siapa yang dipaksa orang tuanya kelihatan nanti ketika pagi bangun cepat ketika sholat disuruh ketika belajar ngantuk-ngantuk banyak cobaan di sini ini buktinya Allah akan menguji keimanan kesungguh-sungguhan kita dan ketika kita berhasil derajatnya diangkat Allah SWT sudah kita lanjutkan sejenak maka perkara pertama yang paling penting ketika kita mengawali menjajaki dunia pendidikan ketika kita bertawabat dan hijrah kepada Allah SWT maka yang paling penting kita adalah belajar ilmu agama hijrah dan niatkan karena Allah SWT karena orang yang hijrah orang yang mengklaim dirinya sudah mengenal sunnah pasti akan Allah uji dan betapa banyak daripada kaum muslimin yang ketika ujian menderpah mereka tidak sanggup yang kembali isbal yang awalnya dulu ketika awal hijrah dia potong semua celananya sekarang kembali isbal yang tadinya sudah tumbuh bulu-bulu di wajahnya sekarang kembali di cukur yang dahulu mungkin sudah pakai cadar sekarang kembali dibuka yang dahulunya membaca Al-Quran meroja Al-Quran sekarang tidak lagi mendengarkan Al-Quran maka ikhlaskan niat kita kepada Allah SWT dan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah hijrah yang benar tentunya dengan cara beradab dalam menuntut ilmu maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menggapai warisan Nabi yaitu berupa ilmu berupa adab karena merekalah kitalah orang-orang yang mengerti maka ketika kita mengetahui akhlaknya Nabi ketika kita mengetahui para ulama memiliki akhlak yang mulia kita belajar sejarah kita belajar bagaimana perjuangan mereka menuntut ilmu maka tugas kita berikutnya adalah mengikuti cara mereka sering kita dengar motivator bayar motivator itu tidak murah diadakan seminar diadakan pelatihan di hotel yang mewah diundanglah pebisnis yang sukses motivator yang handal dengan sekian banyak tips and trick bagaimana menjadi pebisnis yang sukses kita pun berupaya untuk meniru jejaknya ini perkara dunia kita bayar mahal kita berusaha keras begitu pula dalam perkara agama perkara akhirat sudah banyak orang-orang yang sukses sudah banyak contoh kita sudah ada di hadapan mata kita di buku-buku bacaan kita orang-orang yang telah sukses menggapai dunia dan sukses menggapai akhirat kenapa kita harus mencari contoh yang lain padahal dalam perkara dunia Allah sudah takdirkan dalam perkara dunia rezeki kita bagaimana kebanyakan motivator itu juga orang kaya dia mau jadi motivator pebisnis yang handal dia anak orang kaya dia bangkrut berkali-kali modalnya ada kita ngumpulin modal lama bangkrut sekali ya habis kita harus berani begitu lah kita terpancing kita termotivasi sementara dalam masalah agama subhanallah semua kita berkesempatan kita sudah jelaskan kemarin semua kita memiliki potensi untuk memiliki akhlak yang mulia dari cara muktasabah akhlak yang diupayakan para ulama para salaf mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu tata cara duduk di majlis itu dipelajari tata cara lewat di depan ustaz dipelajari kita begitu dulu tidak bisa nyelonong saja depan ustaz ini subhanallah saya jelaskan ke mahasiswa kemarin saya tantang memang mereka saya cek berapa orang yang salam ke dosennya kalau ada yang tidak salam itu tak panggil ini bukan patung ini ini orang ada hakul muslim ini kita berbicara agama apalagi kita sudah santri yang jumpa sekian banyak ustaz di sini saja kita tidak menghormati orang tua di sini saja kita tidak menghormati guru kita apa mungkin kita menghormati orang tua kita di rumah mungkin kita menghormati orang tua kita guru kita di luar sana maka orang yang beradab dengan gurunya di sekolah insyaallah ke orang tuanya lebih beradab dengan rusat yang beradab dengan gurunya di sekolah maka insyaallah dengan orang tuanya akan lebih beradab yang tidak berani bantah orang tua gurunya di sekolah insyaallah di rumah tidak akan berani dia bantah orang tua karena tentu orang tua lebih tinggi derajatnya dibanding guru bukan berarti guru butuh dihargai, bukan berarti kita harus disanjung, tidak, tapi ini adab yang harus kita miliki agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, na'am barakallahu fikum, fadol, satu pertanyaan saja silahkan lupa berdiri sebelum imam datang Ustaz tadi juga mengatakan bahasanya gilap ulama dan ada ulama mengatakan sebelum imam datang duduk saja betul dulu saya belajar misalnya dilarang duduk saya pun baca hadis tidak tahu apa namanya hadisnya katanya waktu itu nabi sedang berhutbah kata Ustaz ini hutbah ini perdu ada seorang yang masuk ke masjid waktu rasul sedang hutbah orang ini duduk saja maka Rasulullah tegur itu orang yang baru datang jangan kamu duduk sebelum ada sholat untuk masjid dulu saya pegang karena rizal yang tak tahu oh ini sangat penting ini bayangkan saja lah sedang berhutbah betul ditegur orang yang datang yang belum sholat jadi saya selamanya ini mengambil itu Ustaz artinya kalau walaupun imam belum datang dia kata tadi imam kami kan sama-sama sholat di masjid tersebut sholat kubliya jadi kalau beberapa kan ada sekarang kan masjid-masjid pakai apa itu ada menitnya menjelang komah itu kalau dia sudah merah nah itu saya tak berani duduk lagi terus berdiri saja jadi apakah salah saya mengambil jalur ini Ustaz artinya tidak berani duduk kalau sudah waktu apa ini sudah dekat walaupun imam belum datang jazakallah hadis yang disampaikan itu hadis Nabi SAW idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlis apabila salah seorang kalian masuk masjid maka jangan dia duduk hatta yusolliya atau hatta yarka'a rok'atain sampai dia sholat dua rok'at maka ini sholat apapun apakah sholat kubliya atau sholat tahiyatul masjid sebagian ulama mengatakan ini tegas Nabi katakan larangan sebagian ulama mengatakan fardu kifaya dan sebagian lain mengatakan sampai jerajat wajib dan diantaranya juga kasus Nabi SAW ketika khutbah jumat ada orang duduk Nabi suruh berdiri dan dia sholat bagaimana dengan yang tadi maka kita sudah jelaskan tadi la takumu hatta tarouni itu bagi orang yang sudah duduk berbeda kalau orang pertama tadi itu memang dia baru masjid dan belum duduk kalau dia sholat waktu tidak sempat kan begitu maka maksud saya adalah orang yang sudah duduk dia dilarang berdiri sampai imam benar-benar keluar meskipun detik-detiknya sudah dekat yang kita jadi patokan adalah imam sudah berada di posisinya kecuali sudah komat tidak tahu siapa yang jadi imam dorong-dorongan itu beda kasus itu pendapat pertama boleh silakan kita mengambil kita tidak duduk karena kita tidak sempat lagi untuk sholat sunnah pendapat yang kedua larangan Nabi yang tadi juga tegas dan sholat ini hukumnya sunnah maka Sheikh yang saya katakan tadi beliau memerintahkan kita untuk duduk karena khawatir masuk dalam hadis yang tadi hadis larangan berdiri ada pun hadis dilarang duduk itu umum bisa kita pakai di lain waktu masuk masjid kapanpun kita masuk masjid boleh kita sholat tahiyyatul masjid atau sholat qabliyat ada pun yang hadis yang ini tegas Nabi katakan jangan berdiri sampai melihat imamnya datang ala kulihal ini perkara khilafiyah dan boleh kita mengambil pendapat yang mana saja ada pun perkara jumat yang sering kita keliru kita menunggu azan selesai baru kita sholat ini keliru yang tepat adalah ketika kita masuk masjid kita sholat tahiyyatul masjid meskipun imam khutbah atau azan sedang muazzin sedang azan jangan sampai kita tunggu azan selesai kemudian kita dengar baru sholat keliru karena mendengarkan azan hukumnya sunnah ada pun sholat ini seperti yang kita katakan tadi sangat tegas Nabi mengatakan jangan kita masuk masjid sampai kita sholat dua rokat barakallahu fikum subhanakallah wa bihamdik ashadu alla ilaha ila anta assafurqautu bulaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih